Kita beralih ke informasi lain, pemirsa ratusan rumah di Tabun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tersapu angin puting beliung Rabu Siang. Angin yang datang berdurasi kurang dari 5 menit merusak beberapa bagian atap rumah warga. Pasca kejadian, sekian warga langsung melakukan perbaikan rumah yang rusak pada bagian atap. Dalam rekaman video amatir milik warga terlihat angin dengan kecepatan tinggi disertai hujan ringan menerjang wilayah desa Sumberjaya Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu Siang. Bahkan warga terlihat panik saat angin puting beliung mulai membesar. Akibat peristiwa tersebut, satu rumah warga ambruk pada bagian atap. Dari data kejadian Tambun Selatan, ratusan rumah yang terdampak angin puting beliung berada di tiga desa, yaitu desa Sumberjaya, ada 90 rumah yang mengalami kerusakan ringan pada bagian atap dan satu rumah roboh. Sementara itu di desa Tridaya Sakti terdapat 21 rumah dan di desa Mangunjaya ada 10 rumah yang rusak. Angin, ya kita gak tahu data itu langsung gede aja. Jadi misalnya pas hampir ada 5 menitan angin itu, ya kencangnya langsung penjang rumah semua. Itu kalau kabur seng, terus saya langsung rari, langsung sini saya bukan nyatin atas, nyatin rumah pada rubuh. Tadi angin itu ada hujannya atau gimana Bu? Apa langsung angin? Waktu itu, waktu itu lagi ada angin, belum ada hujan ya. Saya kan masih nyatin rumah, Bu. Bu, sini Bu. Masih nyatin rumah saya pada rubuh. Yang pertama, desa Sumberjaya ini yang paling parah, hampir kena 90 rumah. Yang berat kurang lebih 17 ya. Ini ada tiga rumah yang seperti ini ya, karena pohon dan amruk, karena memang sutimbulunya sangat besar sekali dan cepat. Dan yang sedangnya 73 ya, kurang lebih untuk di Sumberjaya. Beruntung atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Kendati demikian, warga mengalami kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah akibat kerusakan pada bagian atap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ari Ritwan, Nusantara TV melaporkan.